Tetapi gereja di Amerika, kita hanya menjelaskan setiap lagu, setiap scene. Kenapa? Pertama, panggilan utama, panggilan utama, level output, sangat berbeda. Kepala, panggilan utama, panggilan utama, kekejaan. Ok, so now I just bring some multi tracks from some church and I will play. Saya menggunakan multitrack dari komputer saya, dan saya menghubungkan ke USB kabel di sini, dan saya akan menunjukkan tentang virtual sound check. Jadi dia punya sebuah multitrack dari rekaman dari gereja, dan dia menghubungkan ke mixer ini dengan kabel USB sehingga bisa kita dengar satu persatu secara multitrack. Sebenarnya, pada saat ini banyak gereja di Amerika melakukan virtual sound check, dan mereka melakukan sound check dengan press team. Ya, gereja-gereja di Amerika sudah menerapkan yang namanya virtual sound check. Jadi seperti ini, jadi mereka rekam dulu ibadah sebelumnya mungkin, kemudian di play di mixer, jadi mereka bisa melakukan mixing terlebih dahulu, virtual mix. Karena last week, mereka sudah melakukan rekaman multi-track, same channel, same source, right? Jadi kita bisa play, play back to the console, dan kita bisa check up, monitor balance is good, atau in-ear, how about the in-ear monitor is good, or main mix is good, or not, kita bisa prepare the people doing sound check, to save time. Ya, jadi mungkin rekamannya sudah dilakukan minggu yang lalu, jadi bisa melakukan pengaturan melalui rekaman ini, untuk membalancing monitornya atau apapun itu, jadi bisa menghemat waktu. Ya, ini salah satu keuntungan kalau kita menggunakan mixer digital. Ya, ini salah satu keuntungan kalau kita menggunakan mixer digital. Ya, ini bukan kelas mixing teman-teman, tapi dia cuma mau memperlihatkan sedikit, seperti mixer analog tadi, dia mau memperlihatkan, mungkin di mana ekualisasinya, di mana yang lain, tempatnya di mana. Let me just play the music with mixed version, little bit, for the sound check, and then unmixed version. Ok, jadi dia akan memplay, dan dia akan menunjukan yang sudah di mix, di mixer ini, dan nanti dia akan menunjukan yang tanpa mixing apapun, tanpa proses apapun. Ya, keuntungan lainnya dari mixer digital adalah kita bisa save settingan kita di slot tertentu. Ya, kita bisa save sampai ratusan scene. Ya, kita bisa save sampai ratusan scene. So, many of the churches in South Korea, or some small churches, they have a scene, like a Sunday first service, Sunday second service, Wednesday service, something like that, and they can save 2-3 scene. Jadi, beberapa gereja di Korea menerapkan satu scene untuk sebuah ibadah, mungkin ibadah satu minggu pagi, ibadah dua, sabtu siang, dan lain sebagainya. But my church in America, we just save each song, each scene. Tetapi gerejanya di Amerika, dia save-nya menurut lagu, jadi satu lagu, satu scene. Why? Kenapa? Ya, jadi tergantung lagunya ya teman-teman, ada lagu-lagu yang mungkin membutuhkan drum yang di depan, ada lagu-lagu yang membutuhkan sound drumnya agak ke belakang. Atau mungkin ada singer-singer yang kalau mereka tahu lagunya mereka nyanyi kenceng-kenceng, tapi kalau nggak tahu lagunya cuma mangap-mangap aja teman-teman. Kalau teman-teman tidak streaming, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau streaming, ya semua orang yang nonton pasti tahu, ini cuma mangap-mangap aja. So, and then, so that's why, that's why in our church and many churches, they save each song and each scene. Each scene, like a pastor sermon, we need more increased volume. And some song, we need to adjust the main drum is down and great piano is up. Some choir is up and down. Some song is not too much reverb. Some song is wanna be more reverb. We can save each song on the scene. Ya, jadi mereka menerapkan setiap lagu satu scene. Mungkin lagu yang ini butuh suara choir-nya lebih ke depan. Lagu yang lain mungkin suara drumnya yang lebih ke depan. Atau mungkin lagu ini reverb-nya harus lebih besar dibanding lagu yang lain. Jadi mereka save satu lagu satu scene. So, I need to recall my scene. One, and two, and... Ya, jadi harus recall dengan cepat. Tiga, dua, satu, recall. So, anyway, I just save some of the ten nine, number ten is mixed, twelve is unmixed. Ya, jadi ini ada scene yang nomor sepuluh, scene sepuluh itu mixed, dan scene dua belas itu unmixed. Artinya tidak dilakukan proses mixing apa-apa. Ya, kita akan coba yang unmixed dulu. Ya, sekarang sudah di scene dua belas. Ini yang unmixed, mungkin teman-teman bisa mendengarkan apa yang perlu diperbaiki dari ini. Ya, kayaknya butuh sedikit kick lebih besar lagi. Ya, bahas kitarnya punya masalah di local coaching. Ya, mungkin di WL dan singer-singer perlu dibalance lebih baik, dan perlu ditambah reverb mungkin. Yang tadi tidak dilakukan proses mixing apa-apa. Yang tadi tidak dilakukan proses mixing apa-apa. You don't have to show my PC, just keep the line is fine. Okay, dia akan play yang unmixed dulu, nanti akan di switch ke yang mixed. Okay, let's try. Ya, ini yang sudah di mix, kicknya lebih terdengar. Ya, ini yang tidak di mix. Sampai-teah berserkat bertopah terdengar... Kamu! The phrase doesn't know, we're still in control Oke, so Untuk servis live streaming, untuk servis live streaming, Anda ingin merasa live, bukan? Untuk streaming, kita membutuhkan suara yang terdengar live Bukan seperti suara rekaman atau kaset, suara CD, suara streaming, tapi kita mau dengar suara yang benar-benar natural Jadi kita perlu memikirkan apa yang terdengar natural, bukan seperti di sebuah album Jadi kita perlu memikirkan apa yang terdengar natural, bukan seperti di sebuah album rekaman Ya, kita butuh reverb yang natural, dan kalau kita mendengarkan di tengah, kita bisa tahu posisi drum ada di mana, gitar ada di mana, dan lain sebagainya Anda bisa membuatnya lebih baik, lebih baik dengan kualitas album Seperti studio rekaman, reduce reverb, dan lebih jelas suara Tapi, album yang terdengar live, menonton broadcastnya, dengan konsep yang berbeda Oke, jadi kita juga bisa membuatnya seperti album rekaman, tapi itu sebuah konsep yang berbeda Jadi saya menggunakan reverb, 4 efek, untuk drum reverb, dan bokor Saya menggunakan 2 dari bokor reverb, dan saya mengambil beberapa microphone ambience Ya, jadi dia memakai 4 buah reverb untuk drum, dan 2 buah reverb untuk vokal, dan beberapa adjustment lainnya Dan kadang-kadang worship leader mengatakan, Haleluya, dan kita membutuhkan klaim Ya, jadi dia memakai microphone ambience, jadi diarahkan ke penonton Jadi ketika worship leader-nya mengatakan, Mari kita memuji Tuhan Dan penontonnya atau jemaatnya tepuk tangan, itu bisa terdengar juga, masuk ke ambience microphone-nya Oke, jadi mix dan unmix, Anda sudah tahu apa yang berbeda Jadi, saya ingin menunjukkan Anda, saya ingin menunggu satu worship leader poes Dan saya ingin tahu apa yang berfungsi di konsul digital Ya, kita sudah tahu apa yang tadi sudah di mix atau yang belum di mix Nah, Lee akan menunjukkan beberapa hal yang lainnya Ya, solo worship leader-nya Saya ingin menguji Tuhan Saya ingin menguji Tuhan Dan saya ingin menguji Tuhan Ya, oke Jadi, Biar saya lihat Apa yang berbeda dari konsul digital dan konsul analog? Konsul analog Anda mempunyai posisi dari kiri ke kanan Itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya, bedanya mixer analog dengan mixer digital adalah Kalau mixer analog kita punya channelnya dari atas ke bawah Kemudian channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 itu ke samping Tetapi di mixer digital kita cuma punya satu seksi untuk pengaturan semuanya Ini konsul ini bisa mempunyai proses total 32 channel Ya, di mixer ini kita bisa memproses sampai 32 channel Tetapi kita cuma punya sebuah pengaturan ekualisasi untuk ke 32 channel yang tadi Dan cuma punya seksi aux yang di mixer ini dibilangnya bussen istilahnya So, if you wanna adjust equalizer To send to my monitor, compressor, gate, whatever You need to remember you wanna, you should select Push select button Oke, jadi ketika kita mau melakukan pengaturan untuk sebuah channel Baik itu equalisasi, compressor, atau mengirimkannya ke monitor manapun Jangan lupa untuk menekan tombol select di channel yang akan kita atur Okay, let me show you some equalizer here Okay, dia akan menunjukkan equalisasi So, there is no EQ anything, right? Ya, ini tanpa equalisasi apa-apa Kita bisa lihat But I wanna control some equalizer, gain, whatever I wanna effect on my worship leader channel Okay, saya mau melakukan pengaturan EQ dan efek di channel worship leader So, before that, I need to select This is worship leader, I need to push the select button first Okay, sebelumnya saya harus menekan tombol select pada channel worship leader So, if I push the select button, like this Ketika dia menekan tombol selectnya Now, I can see my worship leader's equalizer section Nah, baru kita bisa melihat ada equalisasinya untuk worship leader And every equalizer, gain, compressing, whatever This processing only effect for worship leader Dan seluruh pengaturan equalisasi ataupun gate dan lain sebagainya Akan diperuntukkan untuk channel yang kita tekan tombol selectnya Analog console is too easy Just to go to your channel and you can adjust, right? Kalau di mixer analog, akan lebih mudah Kita cuma lihat channel berapa Dan kita melakukan pengaturan di channel tersebut But digital console, you need to select first Tapi di mixer digital, kita perlu select dulu channel mana yang kita mau atur Okay, let's try some of the gain here Okay, this is gain Ya, yang ini pengaturan gain So, let's try I mean, solo? Ya, ini WL-nya di solo Worship leader di solo I'll praise in the valley I'll praise in the valley And I'll praise in the mouth Worship leader Ya, dia sudah menekan tombol select untuk worship leader I'll praise when I'm sure And praise when I'm doubting If I decrease the gain I'll praise when it's around I'll praise when it's around And praise when it's around Let's go I'll praise when it's around Dan ada tombol phantom powernya disitu juga teman-teman. Ya, kalau kita selek sebuah channel kita bisa melihat ada lampunya. Tapi di channel yang lain tidak punya. Ya, kalau kita melakukan selek kita bisa lihat ada channel yang membutuhkan phantom power atau enggak. Dan yang itu adalah tombol low cut atau high pass. Analog konser, konser hanya memberikan 100 Hz. Di mixer analog kita tidak bisa memilih frekuensi berapa. Mereka sudah men-setnya dari awal. Tapi di digital konser, kita bisa melakukan low cut dari frekuensi 20 sampai 300 Hz. Kita bisa mengakukan pengaturannya, dari frekuensi berapa kita mau cut low-nya. Kita bisa mengakukan pengaturannya, dari frekuensi berapa kita mau cut low-nya. Sekarang bagaimana kami meminum bisa lepas buat buku. Iya terdam su TubeO kan? Kita bicara pelangขysin dengan keaut voi. Di bruma ke Nahe? Di bruma itu? Regions lalu.. Regions lalu.. Terdengar kering.. Jadi, kita bisa melakukan pengaturan secara detail kalau kita memiliki mixer digital. Kalau di mixer analog mungkin mereka sudah sediakan antara 80 atau 100, kita tidak punya pilihan lain. Mari kita bicara soal ekualisasi. Ya, itu pengaturan ekualisasinya. High, high mid, low mid, dan low. Kalau kita mau melakukan pengaturan untuk frekuensi low, ya sangat mudah. Kita tekan dulu tombol low-nya. Kalau di mixer analog, kita cuma punya satu tombol untuk high, satu tombol untuk low. Kita cuma bisa memilih kita mau cut-nya atau boost. Tetapi konsol digital memberi setiap low, low, high, high, whatever, kita bisa mengatur, cut, atau boost. Dan kita bisa mengatur frekuensi favorit Anda juga. dan juga bisa mengatur efek yang lebih tinggi atau menurut Anda juga. Ya, di mixer digital kita bisa melakukan cut atau boost. Kemudian kita bisa memilih frekuensi berapa yang kita mau cut atau boost. Dan kita bisa memilih Q-faktornya, seberapa lebar kita mau cut dan boost. Mari kita coba sesuatu. Saya mau coba memboost frekuensi low. Saya mau coba memboost frekuensi low. Kalau saya tidak suka dengan frekuensi ini, saya bisa potong frekuensinya. Ya, dan frekuensi high juga hal yang sama. Kita bisa melakukan pengaturan di frekuensi berapa kita mau potong atau boost. Kalau Anda bisa melihat frekuensi high, Anda bisa menurut atau menurut atau menurut Anda. Ya, kita bisa melakukan pengaturan untuk memotong atau memboost di frekuensi tertentu. Begitu juga seberapa lebar kita mau potong atau memboostnya. Tapi frekuensi highnya agak sedikit lebih berbeda. Ya, ini bukan seperti pointing gitu ya. Bukan seperti menunjuk. Tapi kita memilih untuk beberapa range dari frekuensi high untuk di boost semuanya. Ini namanya shelving EQ. Yang frekuensi nomor satu, dua, tiga itu namanya peaking EQ. Di analog konsol kita cuma punya shelving EQ. Ya, tapi high mid dan low mid cuma peaking EQ saja. Dan low mid dan high mid cuma peaking EQ saja. You can switch it here. You can change the mode here. Tetapi di mixer digital kita bisa rubah modenya. Ya, dia tidak mau menggunakan shelving EQ di frekuensi high. Dia mau menggunakan peaking EQ. So, click the high and I just change the mode to the peaking EQ. Ya, jadi select high kemudian dia berubah modenya menjadi peaking EQ. Now I change that. Ya. So, I can move. Okay, I like that. And more narrow, more wide. And cut and down. Ya, dia bisa melakukan pengaturan cut, boost, seberapa sempit, seberapa lebar, dan di frekuensi berapa. So, this means digital console you can adjust, you can management your channel in detail. Much better than analog console. Jadi artinya di mixer digital kita bisa melakukan pengaturan secara detail. Berbeda dengan mixer analog. Okay, let's talk about the bus send. This means aux send on analog mixer. Okay, mari kita bicarakan soal bus send. Ini artinya sama dengan aux di mixer analog. Analog. Analog console had 6 aux output. Di mixer analog tadi ada 6 aux keluaran. But analog console, most of the analog console you provide 16 aux output. Tapi di beberapa mixer digital biasanya mereka menyediakan sampai 16 output. So, this is x-ray two console. If you click the very top button, there is one, aux one, aux two, aux three, aux four. Jadi ada tombol ketika dipilih yang di atas itu melakukan pengaturan untuk aux satu sampai aux empat. If you click this one, it's five, six, seven, eight. Jika tombol di bawahnya itu artinya putarannya berarti jadi aux lima, enam, tujuh, delapan. Ya. So, I already select my worship leader here. I did it. I just select worship leader first. And then I can control aux one, two, three, four. It's monitor volume here. Ya. Dia sudah men-select channel dari worship leader-nya. Sehingga pengaturan basen-nya itu diperuntukkan untuk sang worship leader. Atau monitor dari worship leader. Ya. So, you can send many of the output and you can adjust more detail. Ya. Ya. Jadi kita bisa melakukan pengaturan secara detail untuk output-nya. How about main mix? There is assign button here. Bagaimana dengan seksi main mix? Yes. So, analog console, your fader, the right side, you can see assign the mix button. Or one, two, three, four assign button. Or sub mix button. Oke, di mixer analog mungkin kita bisa melihat ada tombol mix. Kemudian tombol yang ada angkanya. Satu, dua, tiga, empat. Dan kemudian di mixer ini ada sub. Oke, ini ada tombol main stereo. Artinya ketika kita menekan tombol ini channel yang kita selek kita kirim ke main out. Kalau kita tidak tekan ini artinya kita tidak mengirimkan channel tersebut ke main out. Walaupun kita melakukan pengaturan apapun fadernya kita angkat atau mengatur ekualisasinya tidak akan terdengar apa-apa. Ya. Itu adalah basic. Semuanya. Setiap channel ada pengaturan yang sama. Equalizer, box spot send, accent, main assign, gain, low cut. Semuanya sama. Oke. Ini sangat basic. Jadi semua channel punya pengaturan yang sama. Saya ingin menjelaskan tentang ini lebih banyak. Tapi saya ingin menunjukkan apa yang ini sangat cepat. Oke. Bagaimana cara kita menjelaskan musik? Bagaimana cara kita menjelaskan musik? Oke. Dia solo kicknya. Ya. Dia select channel kicknya. Kalau ditekan tombol EQnya kita bisa lihat EQ dari kicknya. Ya. Di mixer digital menyediakan real time analyzer. Jadi kita bisa lihat secara live energi dari channel tersebut. Ya. Mari kita lihat di sini. Itu gate. Ya. Ini pengaturan gate. Dynamic processing gate. Ya. Like this. So. If we click the gate. Kalau kita tekan gate-nya. Like this. Like this. How do you feel? Bagaimana bedanya? Rasanya seperti apa? Strawberry atau coklat? So. After kick, you can see. After hitting. And then. You can see some of the. Like a. Little booming. And little release sound. Ya. Kita bisa dengar setelah attack. Setelah kicknya. Ada suara boominya sedikit di belakang. Dan little. Tup. 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 Ya. Ketika gate-nya ditekan. Dia setelah ada hit. Langsung tutup channelnya. If you more. Ya. Kalau kita tambah gate-nya. That is a red means. It's a gate. It's a. It's a. It's a gate. So the kick sound is not go to the main speaker. Ya. Kalau. Ketika ada warna merah. Itu artinya. Channel. Suaranya tidak lewat ke speaker utama. So. I. Just lost. 40% of the kick sound. Jadi dia akan menghilangkan 40% dari suara kick-nya. Now. I lost 100%. Ya. Ini 100% hilang. Suara kick-nya. Let me go down a little bit. Okay. Like that. Okay. But. Sorry. But. Not like this. Ya. Kalau gate-nya diangkat. I don't like this blooming. Berbeda. I like little bit cut. But still I need attack. Tapi saya tetap butuh attack. So let me try to the comfort. Here. Nah mari kita coba pengaturan compressor-nya. Little attack. Sedikit attack. Without attack. Tanpa compressor. Ada attack-nya. Ada attack-nya. Okay. 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 So. The compressor. Compressor. You can select the point. What point do you want to affect compressor or not? So if the point is go over. The compressor gonna compress. And then I can. The low volume go up. And high volume goes to compress. Ya. Jadi apa yang compressor lakukan adalah dia memotong signal yang berlebih dari pengaturan threshold-nya. Ya. Dan juga mengangkat signal yang kurang. So if I bypass two to the compression gate. Kalau kita bypass pengaturan dynamic processing-nya gate dan compressor. That's the key. Ya. Dengar ada low-nya ya. Yang mengganggu. But I wanna punch. Ya. Tapi dia tetap butuh suara yang attack. Yang punch. Like that. Ya. Okay. Let's recall. I just mess up something. But just recall again. The mixed something. Okay. Dia recall lagi. Karena dia sudah acak-acak tadi. Dia mau balikin lagi ke settingan awal. Okay. At this time. I wanna tell about a little more. About the function. The layer. Here. Okay. Sekarang saya akan menunjukkan tentang layer. So. Digital console. Digital console. You have some layer button. Di mixer digital. Ada tombol layer. So. This console is full size. That means you. If you click this button. You can see number one. Channel one through number 16. Okay. Ini mixer digital yang full. Yang ukuran besar. Ukuran full. Ya. Ketika kita tekan untuk layer 1. Artinya fadernya itu channel 1 sampai channel 16. If you click the second button. Kalau kita klik tombol nomor 2. And number 17 to 32. Artinya fadernya untuk channel nomor 17. Dan channel seterusnya. I already made it. The number 1 through 8. Everything is drum. And color is yellow. And I already made it. The name of the label. Ya. Jadi dia mengatur pengaturan untuk channel drum. Dia kasih warna lampu kuning. Dan lain sebagainya. Di layer pertama. If I click this one. This one is a keyboard. Not a drum anymore. And I just label another name. And I just change the color. Ya. Di layer nomor 2. Ada channel keyboard. Jadi tadi kalau di layer pertama. Dari fader 1 sampai 8. Itu untuk drum. Jadi kita mau melakukan pengaturan untuk channel tertentu. Kita pergi ke layer channel tersebut. Kemudian kita select. Baru melakukan pengaturan. Kalau kita mau melakukan pengaturan untuk channel yang lain. Contohnya keyboard. Kita pergi ke channel keyboard. Kemudian kita tekan. Dan baru melakukan pengaturan. Oke. There is another. So. 1 through 16. 17. 32. And another channel. Whatever. You can recall whole layer here. Ya. Kita bisa recall seluruh layer nya. Let me talk about the output section. Nah. Sekarang kita bicara soal output section. Oke. So. This one. I just push the DCA. Ya. Dia baru menekan tombol DCA. So it's digital control amplifier. DCA singkatan dari digital control amplifier. If you click this button. Ketika kita tekan tombol yang ini. Itu untuk drum DCA. Itu untuk drum DCA. So. If you click this one. Only your drum is here. Ketika kita tekan tombol DCA nya. Kita cuma bisa melihat drum saja. Di sebelah kiri. Looks like the group mix. Ya. Ini seperti group mix. Kalau di mixer analog. Solo. Ya. Kita solo DCA drum nya. Jadi hanya terdengar suara drum saja. Kita men-solo DCA untuk drum. Kita men-solo DCA untuk drum. I can adjust volume the drum. On the master finger. Ya. Jadi kita hanya bisa mengatur volume keseluruhan drum. Untuk ke main out. Let's try. Let's try. Drum nya lebih. Ya. Drum nya hilang. Hanya drum nya saja. And this one. Okay. Let's try. This one. This one. That is BGB. Background vocal DCA. Ya. Yang ini DCA untuk background vocal. So. Let me try. Let me try background vocal. Praise the Lord. Praise the Lord. And worship leader. Dan worship leader juga. Hilang suaranya. Yang ini. I'm gonna sing. I'm gonna sing. I'm gonna sing. I'm gonna sing. My praise is the shout. I got great care. I'm gonna sing. I'm gonna sing. If. If you adjust. One through 32 channel. Some digital console. One channel. One through 64 channel. If so many channel. You don't have time to find the layer. And control volume. tetapi anda memiliki DCA. Oke, salah satu keuntungan dari mixer digital adalah, kalau kita punya mixer digital sampai 64 channel, kita tidak mungkin melakukan pengaturan secara cepat 64 channel tersebut. Kalau misalnya drumnya mau dikecilin, kita tidak mungkin turunin 8 fader secara sekaligus. Kalau kita punya DCA, artinya kita cuma cukup melakukan penurunan untuk satu fader saja, untuk satu grup tertentu. Kalau di mixer analog ini, dia tidak ada DCA-nya, tetapi mungkin di mixer analog yang lebih besar biasanya, ada fasilitas VCA atau Voltage Control Amplifier. Jika anda menggunakan 16 channel yang lebih besar, mungkin anda tidak ada VCA atau DCA, kan? Ya, mungkin kalau untuk mixer yang lebih kecil tidak ada fasilitas DCA atau VCA. Ya, tapi untuk servis live stream, monitor speaker, monitor sound, house sound, anda memiliki banyak kerja. Maksudnya anda mungkin perlukan DCA. Jadi kalau kita memakai tiga sistem, untuk broadcast, untuk FOH dan monitor, kita butuh banyak pekerjaan yang dilakukan. Kalau ada DCA, jadi pekerjaan kita jauh lebih mudah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!